Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia tentunya tahu bahwa negara kita ini berazas Pancasila dan Bineka Tunggal Ika Bangsa Indonesia memeluk berbagai agama Aceh, asalnya ayah saya, sudah berdasarkan syariat Islam Mengapa mesti ada lagi wisata halal di sana? Kejadian yang menimpa anjing kanon adalah bentuk kekerasan terhadap hewan yang juga merupakan makhluk ciptaan Tuhan Terlepas dari haram atau halal, cara kanon ditangkap dan dimasukkan ke dalam keranjang yang tertutup rapat adalah bentuk penyiksaan dan kegejaman terhadap hewan Hanya manusia yang tidak punya kasih dan hati nurani yang tegak melakukan hal tersebut Sekarang berita kanon sudah mulai viral di media-media internasional Gara-gara label wisata halal Seharusnya kan Indonesia malu Sekalian juga apabila Bapak peduli Menurut statistik hasil penelitian dari sebuah organisasi internasional yang bernama Asia for Animals Itu adalah organisasi kesejahteraan hewan internasional yang berafiliasi dengan berbagai organisasi kesejahteraan hewan internasional Sepertinya PETA, ASPCA, dan lain-lain Menurut statistik mereka Jumlah upload atau mengunggah video kekejaman terhadap hewan di berbagai media sosial internet Yang paling tinggi jumlahnya di seluruh dunia itu adalah Indonesia Jadi artinya Indonesia ada di peringkat satu Dalam kekejaman dan penyiksaan terhadap hewan Peringkat kedua Amerika Serikat Walaupun jumlahnya jauh lebih sedikit daripada pengunggah-pengunggah video-video dari Indonesia Itu ada ribuan So, Bapak bisa cek sendiri di website-nya di Asia for Animals Apabila Bapak peduli Bukankah empati dan kasih diajarkan dalam agama apapun, Pak? Tapi justru mengapa di Indonesia yang mengaku sebagai negara yang beragama Malah banyak sekali kekejaman dan kebiadapan terhadap hewan yang terjadi Dan Bapak tahu sendiri tidak ada di dalam kitab agama manapun tertulis Bahwa Tuhan memerintahkan manusia untuk menyiksa dan membunuh hewan Yang dianggap haram Bapak Sandiaga Uno Bapak kan pengusaha yang cerdas Lulusan luar negeri Bapak pasti tahu bahwa Para turis yang datang ke Indonesia itu kan dari mancanegara Bukan hanya dari timur tengah Dan bukan hanya turis-turis domestik Kalau tujuannya adalah untuk mendapatkan devisa yang besar dari wisata Sebaiknya pihak pemerintah itu baik pusat maupun daerah mengadakan pelatihan dan pendidikan Kepada masyarakat setempat Contohnya bisa berbahasa Inggris WC umum yang bersih Tahu cara menerima turis baik dari luar maupun dalam negeri Tahu tata kerama bersosialisasi dengan berbagai bangsa dan suku bangsa Terutama suku bangsa Dan membangun infrastruktur yang syarat dengan destinasi wisata internasional Budaya dan tradisi setempat lebih diperhatikan Dan dikembangkan harga dapat menjadi atraksi yang menarik bagi para turis Seperti kegiatan budaya setempat Tarian daerah, kuliner daerah, kerajinan tangan Sesuai ranahnya Yaitu ekonomi kreatif Akses jalan yang rapi dibangun Transportasi-transportasi yang memadai Untuk tur pemandangan alam setempat disediakan Resort, hotel-hotel, homestay yang bersih Bangsa Indonesia juga harus diajarkan cara membuang sampah pada tempatnya Karena kenyataannya di tempat-tempat wisata banyak sekali masih sangat-sangat kotor Dan tidak bersih ya Pak Yanku Nah misalnya infrastruktur serta kesiapan masyarakat itu di daerah pegunungan contohnya Bisa ambil contoh seperti di negara Swiss atau Austria Kalau daerah pantai atau pulau-pulau bisa ambil contoh dari Ibiza, Mallorca, Menorca, atau dari Maldish Dimana infrastruktur serta sikap dan atitud masyarakatnya Untuk wisata internasional sudah memadai Bukannya malah fokus ke wisata halal Sementara sikap dan atitud masyarakat di daerah wisata Atau yang berpotensi Sebagai wisata destinasi wisata Indonesia Masih perlu banyak bimbingan dan pembangunan infrastruktur Agar pantas disebut tempat wisata Lagi pula wisata halal adalah pembentukan apa Pak? Pembentukan pemaksaan dan tidak menghargai kearifan budaya Di Indonesia yang beragam Jadi sebenarnya alasan-alasan seperti memfasilitasi tempat ibadah Restoran dan lain-lain kan sejak dulu sudah demikian di Indonesia ini Tanpa harus ada label wisata halal Di Sulawesi Utara, Minahasa, asalnya ibu saya Walaupun mayoritas penduduknya menganut agama Kristen Toh banyak masjid-masjid di sana Wisatawan Muslim juga kebunaken dan Pantai Batu Putis Tangkoko contohnya Tanpa harus ada embel-embel wisata halal Kita ini kan sudah berada di era digital Pak Pada umumnya orang memiliki smartphone Dan Apa-apa tinggal di menggunakan aplikasi Contohnya sekarang kalau mau berangkat dengan pesawat Bahkan belanja di mall karena COVID Harus punya aplikasi peduli lindungi Harus isi e-hat dan lain-lain Belanja tinggal scan QR Code Tinggal lihat di Google Kalau cari restoran dan hotel yang syarat dengan halal Nah kalau makan di restoran-restoran yang menyediakan babi Tinggal menyampaikan ke para pramu saji Oh kami tidak makan daging babi Simpel kan Pak Tentunya Bapak sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mengetahui adat istiadat Semua daerah di Indonesia Yang bisa dijadikan sebagai destinasi wisata Yang datang sebagai turis Yang seharusnya menyesuaikan diri Terhadap budaya setempat Bukan sebaliknya Warga setempat Yang menyesuaikan diri terhadap pendatang Kalau Bapak ingin tetap bersikukuh Untuk menjalankan wisata halal Sebaiknya Bapak juga mengembangkan wisata Hindu Wisata Buddhis Wisata Kristiani Dan wisata Konhucu Bangun gereja Cihara, Pura Tempat baptis Tempat semedi Topekong Bangun juga rumah Pengayom hewan Pada umumnya bagi umat Hindu, Kristen, Buddha, dan Konhucu Tidak ada istilah haram untuk hewan Itu baru bijaksana dan fair Dan itu baru namanya Bineka Tunggal Ika Pancasila Wisata halal Kesannya Jadi hanya muslim Yang diberikan prioritas Dan seolah-olah umat muslim dianggap tidak cerdas Dalam berwisata Karena harus dituntun dengan label wisata halal Kalau alasannya adalah Fasilitasi Untuk umat Maka fasilitasi juga Untuk umat Kristiani Buddha, Hindu, dan Konhucu Dan kepercayaan masing-masing daerah Seperti pernyataan Bapak Ramah muslim Ya ramah semua agama dong Pak Jangan hanya ramah muslim saja Atau Wisatawan muslim domestik Diarahkan ke daerah-daerah wisata Yang memang mayoritas penduduknya muslim Maka tidak perlu ada label wisata halal Dan umat muslim Tidak usah mengunjungi daerah-daerah wisata Dimana mayoritas penduduknya Bukan muslim Seperti Bali Labuan Bajo Raja Ampat di Papua Atau Danau Toba Atau Bunaken di Minahasa Bukan malah daerah-daerah tersebut Dipaksa jadi destinasi wisata halal Pak Sandiaga Uno I am asking you Would it be right and ethical To do business and to push your agenda At all cost I sincerely hope for your conscience Your sense of righteousness Fairness and your compassion Dan benar-benar dipikirkan Slogan pariwisata Indonesia Kalau sampai berubah slogannya Dari Wonderful Indonesia Jadi Wonderful Indonesia with halal tourism Nah Bapak bisa bayangkan sendiri Kesan keterbelakangannya Indonesia Di mata internasional Agama adalah urusan pribadi Bukan untuk dijadikan komoditas Dan agama tidak ada hubungannya Dengan wisata atau destinasi wisata Semoga tidak ada lagi kasus penyiksaan hewan Yang brutal seperti kasusnya kanon Dengan alasan syariah dan wisata halal Itu baru satu kasus yang viral Masih banyak kasus-kasus penyiksaan hewan Yang belum terungkap di Indonesia Semoga lebih banyak lagi Kasus-kasus Seperti itu Terungkap Karena zaman sekarang kan semua sudah punya handphone Yang bisa direkam Diviralkan deh Biar lebih terungkap lagi Betapa banyaknya penyiksaan hewan Di Indonesia ini Yang bikin malu Mengunggah lagi di internet Sampai dunia internasional bisa melihat bahwa Oh Indonesia itu ternyata banyak sekali ya Orang-orang yang suka menyiksa hewan Padahal Ngakunya negara yang beragama Saya orang yang yakin bahwa Tuhan itu adalah Maha pengasih dan maha penyayang Bukan Tuhan yang suka suruh membunuh Suka perintah membunuh hewan Ini harus dibunuh Last but not least Untuk memajukan Indonesia Yang benar-benar dibutuhkan dan diperlukan Oleh Indonesia itu adalah Pendidikan yang baik dan benar Bukan wisata halal Jadi pendidikan dulu dikembangkan Bimbingan-bimbingan kepada masyarakat Di Destinasi Atau potensi Berpotensi untuk wisata Itu dulu yang paling penting Semoga Bapak Sandiaga Uno Sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dapat mengambil keputusan yang bijaksana Dalam memfasilitasi Indonesia Seluruh bangsa Indonesia Dengan beragam agama Yang dianut Bukan hanya satu agama saja Dan semoga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia Semakin maju Tanpa label agamat Apapun Dan semoga Bapak Sandiaga Uno Sehat-sehat selalu Dan sukses selalu Sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Salam hormat dari saya Jutnya Diviana Daudsah Jutnya Diviana Daudsah Jutnya менä